Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kembali dengan update Arena Memberikan informasi dari Proligah Minggu ke-5 Round ke-2 Proligah 2024 sesi Bandung Dimana diketahui bahwa pada hari ini Kamis 6 Juni 2024 Jakarta Bin melakoni laga perdana di putaran ke-2 ini Dimana Jakarta Bin berhadapan dengan Gresik Petro Kimia Dalam pertandingan ini sebenarnya sangat menarik Karena banyak yang sudah menantikan Ini laga Jakarta Bin dan Gresik Petro Kimia Yang dinantikan adalah laga perdanaan sesama pemain asing mereka Yakni dimana di Jakarta Bin ada Karabajema Sedangkan di Petro Kimia ada Camilla Namun sayang sekali dalam pertandingan pada sore hari ini Gresik Petro Kimia kembali harus mengakui keunggulan dari Jakarta Bin Dengan skor 1-3 Dimana di set pertama Gresik menang 25-23 Sedangkan di set kedua ketiga dan keempat Jakarta Bin berturut-turut memenangkan laga Dengan set poin 29-27 25-16 dan 25-17 Ini sangat menarik kembali Dimana Megawati menjadi penyumbang poin terbanyak dalam laga kali ini Di set pertama Megawati memang terlihat hanya beberapa mencetak poin Lebih-lebih dominasi perolehan poin dari Genia Begitupun dengan Karabajema di set pertama terlihat Belum terlalu menonjolkan Belum terlalu bisa menampilkan performa terbaiknya Sementara dari Gresik Yakni Camilla di set pertama maupun set kedua Langsung tampil bagus Karabajema Beserta Megawati baru panas Mulai dari set kedua ketiga dan keempat Ini terutama dengan Megawati Ibaratnya ini mesin Ngohondah Lambat panas Tetapi Begitu Memasuki set kedua Atau mulai perlahan-lahan langsung Melejit Langsung menggila Dan Karabajema sendiri di set ketiga Benar-benar tampil luar biasa Sayang sekali tadi Update Arena Lupa untuk poin Megawati dalam pertandingan ini Tetapi yang jelas dia yang tertinggi Menjadi pendulang poin terbanyak Dengan kemenangan Jakarta bin tersebut Megawati dan kawan-kawan berhasil Kembali ke peringkat kedua proliga sementara Dimana untuk sampai beritain diturunkan Semua tim sudah memainkan 7 laga Dan Pertamina Maaf Jakarta bin Memenangi laga sudah 5 kali Dengan koleksi 16 poin Terima kasih telah menonton!